Hai menjadi perbedaannya kalau mesin-mesin komersil yang ini tadi itu ada video yang kita bisa pakai sekaligus untuk steam berwink sama steam berbarengan kalau yang ini kita mempersiapkan dulu kita nggak bisa berwink sambil steam dan biasanya part yang didalamnya pun berbeda ini kelasnya yang ini kelasnya komersil walaupun dia untuk rumahan ya sebenarnya nih di luar ini rumahan karena durabilitasnya yang dipikirkan oleh sebuah brand kalau ini kan kita bicara ekonomis dan bisa digunakan untuk bikin espresso nah ini udah ready steamnya nanti saya bikin videonya ya saya gabungin ini beda banget sih hasilnya dengan yang apa sudah kita matikan ini kalau kayak begini nggak usah takut ya kita buang panas karena itu biasanya overheat terjadi di dalam termoblock itu karena dia menggunakan termoblock ini kita buang aja sampai di normal normal lagi ini kalau dengan dip tuh jangan dibiarin harus kita buangnya panas ya thank you selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati